Bagaimana kita membayangkan tentang moksa, kengken kira-kira moksatu. Bukannya ya? Moksa itu bukan conditioning physical, bukan conditioning mental, dia adalah conditioning spirit. Keadaan roh. Ya, selama roh itu masih diguiding oleh pikiran, maka kita akan mengalami suarga dan neraka. Maka konsep moksa, konsep saya katakan dunia sini, konseptual praktiknya. Antara dunia abstrak dan dunia konkret itu namanya konseptual. Apa yang ada dalam dunia gagasan. Selama pikiran kita mempengaruhi sang atman, cuma dua dia. Suka dan duka, suarga dan neraka. Itulah conditioning roh. Sementara ketika kita bicara moksa, mari kita bicara momo dan kesah. Kesah artinya akhir. Pemutusan. Maka ada kekawin kesayang, nikang, papo, nahan, perayu, janda. Momo, mama, ego sektoral. Harus dipisahkan. Ego itu adalah alam pikiran. Maka di dalam ajaran yoga sutra Patanjali, orang yang moksa sesungguhnya telah mengalami samadhi. Sam artinya bergabung sama dengan bahasa Inggris. Di artinya pencerahan. Pencerahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pikiran bisa kita jelaskan. Hari ini pikiranku lagi kerudit. Perasaanku lagi sedih. Tetapi hari ini atmanku sedih. Tidak pernah. Jiwa dalam segi kesehatan tidak sama dengan atman. Jiwa sama dengan pikiran. Padahal jiwa menurut bahasa agama adalah apa? Atman yang telah berkolaborasi dengan pikiran. Dalam bahasa kita sempat dengan suksema sarira berkolaborasi ini yang menjadi dewa pitara. Dewa pun belum mencapai moksa anakku. Karena dewa dipengaruhi oleh triguna satwam rajas tamas. Sehingga wajah dewa pun kadang-kadang menyejukkan demonik. Sama dengan dewi umah misalnya dengan dewa siwa. Kemudian begitu dia demonik menjadi rudra dan durga. Masih ada sifat. Oleh sebab itu sebenarnya without character. Moksa itu. Sekarang bagaimana membayang A-nya sebagai contoh. Ini untuk bayu. Ketika anda tidur, anda tanpa mimpi. Jelaskan tidur anda tanpa mimpi itu. Ayo. Bisa dijelaskan, nak? Tidak bisa. Ketika kau mimpi, bisa dijelaskan? Mimpi anda bisa tidak dijelaskan? Bisa. Karena pikiran anda masih bekerja ketika anda tidur. Bahkan ketika anda dikejar oleh satu kekuatan yang menyeramkan. Nafas anda pun terengah-engah dalam tidur. Bahkan yang tidak paling lecih. Ketika kantung simpanan anda penuh. Anda pun mimpi basah. Padahal semodian sekali. Tapi otak juga enak. Ya. Maka sekadahkan kalau kita analogan. Orang moksati berkan tidur tanpa. Mimpi. Maka itulah sebenarnya kita inginkan tidur tanpa mimpi. Begitu kita bangun pasti segar dia. Demikian Pak Yu. Hanya sekedar analog saja. Untuk bisa jelaskan. Karena ini mahasiswa saya sering tanya. Ketika saya mengajar Upanishad di kampus. Tentang moksa. Ini sudah bahasan begitu. Bagaimana sih Pak kondisi moksa? Kondisi moksa ketika Tuhan tidak bersifat. Itu adalah yang nirguna Brahman. Sada siwa bersifat. Maka selama kita masih bisa menjelaskan melalui pikiran kita. Dengan ucapan kita. Berarti atman kita masih di bawah pengaruh pikiran. Keadaannya apa? Suarga dan neraka. Demikian Pak Yu. Yang lain. Oke. Ternyata bagus gilirannya. Lanang Istri nih. Saya langsung tanya nih. Langsung jawab ya. Satu-satu ya. Ini jawabannya behind of matter. Di balik dunia material. Kenapa? Ini dunia nomena namanya. Kalau dunia fakta. Dunia fenomena. Ini bukan bicara metafisika. Ini metafisika. Bukan fisika. Baik. Setiap orang pingsan. Orang ngiring. Ngien ngorang kit. Tuh. Baliannya apa ya? Apa meluasin? Karena begini. Yang pertama. Harus masuk ke wilayah rasional dulu. Sering pingsan. Apa sebab pingsan? Tekanan darah rendah. Atau problem yang menghimpit di rumah. Ingin cita-cita. Tapi tidak terkabulkan. Atau kondisi esteris. Maka pertama. Harus dilakukan. Masuk aja ke pesikiater. Sama dengan ilmu jiwa. Kedokter kesehatan jiwa. Malu ajaknya sekennya pesing. Karena sedang ngetrend ini kerauhan masal. Dan yang kerauhan itu lebih banyak wanita. Jarang mau ini kerauhan. Kalau mangku, marah. Ini mau ini kerauhan gitu. Cepatnya dan pasal orang kerauhan. Ada kasus lagi nak ya. Ada satu daerah di Badung. Masyarakatnya ajak satak seket. Ajak satak kerauhan. Akhirnya sibuk. Ini seket. Ngurus ini satak. Milu kerauhan. Saya tidak berani memberikan jamin. Setiap orang pingsan harus ngiring. Iya. Nyeri nge. Iya nge. Tolong ini. Tolong di analisis dulu. Saya aja dulu pernah ngajar di KPGRI. Kepat dulu ngajar PGTK. Kan loloh. Lih itu mahasiswa. Paling sing. Mewani tuah besi. Jegi apa paling jegek. Nak wani ukut dok. Iya jegek belom ini. Itu dah kerauhan. Udah saya sadarin. Nah udahlah. Ini apa? Banyak permasalah. Karena mengapa wanita lebih cenderung kerauhan? Karena susunan sarapnya lebih ribet daripada laki-laki. Biar anda tahu. Makanya tidak pernah terpusat. Kalau emak-emak naik sepeda motor. Dia mau belok ke kiri. Ratingnya ke kanan. Tapi dalam waktu yang sama. Seorang wanita bisa mengambil pekerjaan lebih daripada satu. Itu hebatnya wanita. Tapi tidak pernah fokus. Kalau laki-laki. Fokus. Apalagi anda-anda pun. Nak bajang jegek. Bukan tunangan itu biasa. Fokus pada yang lain itu. Jadi dengan demikian. Saya tidak berani beri jaminan. Mesti harus bajak ke psikiater. Ke psikolog. Kenapa? Sebabnya seperti apa? Karena ada begini. Setiap yang pingsan. Setiap yang kerauhan. Bahkan seperti yang kedua lagi melihat betara. Itu biasanya banyak gangguan di usus. Kemudian yang kedua. Banyak gangguan di otak. Mengapa di otak? Karena ada saat yang lebih muncul di otak. Namanya dopamina. Kemarin saya sempat memberikan seminar tentang kerauhan. Dengan berapa praktisi. Kebetulan dihadirkan orang yang biasa kesurupan. Ternyata dia gangguan jiwa. Dia memberikan testimoninya begini. Satu. Dia menganggap dirinya ketendunan sang yang licin. Acintia itu anakku. Dia merasa dirinya sang yang ngacintia. Acintia itu pakai busan apa enggak? Dia melalung ya. Melalung bank nasehat. Kepala desa nasehatnya. Merasa bertaruh kuning masuk di sirahnya. Begitu dia sadar. Habis itu. Ternyata di rumah sakit jiwa. Dan dia terus mengkonsumsi obat. Untuk menstabilkan dopamin di dalam otaknya. Agar dia tidak apa? Kembali bisa melihat betaruh. Ingat anak. Betaruh itu bukan dunia material. Dia adalah dunia mental. Spirit dan psikis. Kalau melihatnya secara psik tidak mungkin. Kalau batarang ada. Pelingih-pelingih oleh batu. Oleh batu itu batarang namanya. Kalau betaruh tidaklah. Demikian anak. Apa anda juga sering melihat betaruh? One of them. Salah satu di antara kasus ini. Oh enggak ya. Ya begini nak dulu. Gunakan rasio. Benbetulah rasio. Ternyata singgidang nyawa. Mereka sekentu. Ya. Itu sisi-sisi lain. Itu sisi-sisi magis dan mistis. Silahkan. Puspa Yoko Sampun yang lain. The others. Yang ada di dalam agama kita. Kasinanggah catur guru. Ya enggak? Guru swadiaya, guru pengajian, guru rupake, guru wisese. Apa arti guru nak? Berat. Kalau kita bicara guru lagu. Kalau artinya singkatan lo. Pak. Apa? Gunatita rupawar jita. Apa artinya Pak guru? Mampu menyeberangkan dari dunia gelap menuju dunia ter? Kedonya ngerti guru ya. Apa kiroto boso jawa. Guru itu biaya sama? Sing di gugul. Landi. Itu kiroto boso mas kalau jawa itu loh. Orang jawa bilang suka. Kunti tekuning hati. Janur jatining nur. Jiwa sing siji radikowo. Jawa itu. Jadi gugul dan ditiru itu bahasa tupengan. Jadi guna, tita, rupa, warjita. Jadi mampu memberikan penerangan. Maka dengan demikian anakku tadi. Dimana dia? Saya kembali ke ilmu. Kalau hanya seorang guru. memberikan ilmu pengetahuan saja. Tanpa membawa ilmu ke wilayah filsafat dan spirit. Maka tugas baru hanya transfer ilmu. Itu namanya mengajar. Mestinya seorang guru selain mengajar adalah mendidik. Maka saya selalu bilang. Sebuah batang tubuh keilmuan harus ada empat hal. Apa itu? Spirit keilmuan. Misalnya bicara tentang ekonomi. Spirit ekonomi seperti apa? Filosofi ekonomi seperti apa? Epistemologi, ideologi. Karena pelaksanaan seperti apa? Dimana pendidikan itu ada di wilayah filosofi. Epistemologinya menyangkut pengajaran. Jangan dipikir hanya guru budi pekerti yang mengajarkan. Apa namanya? Apa memberikan apa? Pendidikan. Tidak. Seluruh mata pelajaran itu harus diberikan jadikan pendidikan. Karena nilai sebuah pendidikan. Apa? Pengajaran terletak bagaimana dia memberikan pendidikan. Ini penting anakku. Ya. Mari guru matematika aja. Negak. Duar meja sambil ngerokok. Itu baru transfer ilmu namanya. Oke. Kasian guru agama orang Sulawesi. Bilang berdarah-darah itu Pak guru agama. Beritahu tidak didengar oleh muridnya itu. Meditih. Kan tipe sugetih guru. Karena apa? Guru yang lain tidak mendukung. Kalau kita kembali bahasa guru. Guna tita rupa warjita ini mengantarkan dari dunia gelap ke terang. Inilah prinsip agama makamoralitas harus dipegang. Demikian guna setawa. Nah. Pertama. Masalah roh gentayangan. Ini dunia without matter kembali. Bisakah dengan diupacari? Bisa. Kenapa tidak? Ada unsur yang memang di luar kemampuan material manusia. Memang ada contoh. Peristiwa kematian. Ketika peristiwa kematian. Disitu Anda tahu bahwa ada unsur anasir. Pada diri seseorang. Atau pada apa? Kehidupan yang hilang. Contoh. Punya kayu sepak mati. Berarti ada bagian yang hilang. Apa itu? Bahasa kita disebut Atman. Atman itu siapa yang mengkontruknya? Kontruk Atman berdasarkan karma wasana. Yang direkam oleh alam bawah sadar. Maka dengan demikian. Maka kalau alam bawah sadar ini sebenarnya guiding. Yang mengatur jalannya roh itu mau kemana? Nah. Bukan upacara. Jadi upacaranya membantu. Bisa gak roh gentayangan dengan ritual bisa? Bisa. Terutama yang mati salah dan ulah pati. Perlu perlakuan khusus. Agar rohnya tidak gentayangan. Dan upacara khusus. Inilah disebut nilapati anakku. Ini bisa dilakukan itu. Penebusan di beberapa tempat. Karena kita percobaan bantuan. Maka itu Banten ini bukan hanya sekedar offering. But offering. Persembahan. Dia mengandung salvation and redemption and liberation. Ini hebat. Karena ini magis. Ada energi yang bermain. Ya contoh. Ada energi klim daripada wafer. Saya gak tau apa energi wafer. Ini energi. Simbol gunung. Ini simbol gunung. Ini maskulin. Kemudian sodanya disini ada penak. Itu simbol material. Jadi positif, negatif. Dimainkan disini baru akan ada kehidupan. Ditambah dengan doa luar biasa. Tapi ini wilayah keyakinan. Demikian guna stawa. Dengan ritual kita bisa pindahkan. Aman saja. Silahkan yang lain. Oke. Berimbang nih. Wanita, laki yang bagus ini. Beginian aku untuk Komang Anggi dan yang lain. Penentuan waktu beda dengan pergantian JMT ya. Kalau JMT 0-0 langsung areasanya. Di dalam sistem Hindu kita, kita namanya Rahine. Kapan Rahine itu mulai? Rahine itu hanya terang. Kapan mulai terang di timur? Mulai saat itulah pergantian hari. Mulainya pas matahari terbit. Diperkirakan jam 6. Jadi jam 6 lah pergantiannya anakku. Maka itu kalau membuat oton, jangan nyaplir. Sampai jam 6. Sebelum jam 6 tetap hari kemarinnya. Karena konsepnya apa? Rahine. Kapan itu terang? Atau Brahma Nakta. Atau Brahma Murta. Jadi demikian Komang Anggi. Jadi tolong direhab otonnya kalau tidak cocok. Karena sering sekali di rumah sakit kan menganggap kalau lahirnya sudah apa namanya di atas jam 12 sudah diambil dari esoknya. Secara otonnya tetap hari kemarinnya. Tanggal lahir tetap menggunakan masehi. Itu JMT itu ya. Tapi kalau otonnya kita kembalikan. Karena konsepnya begini. Setiap 23 tahun akan ketemu hari kelahiran dengan oton. Atau selisih satu hari. Kelipatan 23 tahun. Kalau kita tidak tahu misalnya kapan oton kita. Lihat kelipatan 23. Kadang-kadang maju satu hari. Mundur satu hari. Atau tepat. Kenapa? Karena ada perbedaan sedikit tentang Februari. Februari yang kabisat akan menjadi 29. Februari yang normal menjadi 28. Silahkan yang lain. Yang di belakang. Silahkan. Silahkan. Iya. Pojok selatan. Pertanyaan yang bagus ya. Seperti kita katakan. Teknologi itu turunan daripada ilmu pengetahuan. Maksudnya dengan IPTEC. Ilmu dan teknologi. Logi. Pertanyaan kita. Kaitannya seperti apa? Karena dia adalah produk dari conditioning mental. Jadi ilmu itu di. Pengetahuan itu ada di otak. Selalu menghasilkan Robineda contoh. Bayangkan. Albert Einstein tidak pernah membayangkan kalau asil temuannya MC Coradrat itu akan meluluh lantakan Iro Sima naga. Tanpa diberi moral yang bagus. Apa kata Einstein? Ilmu tanpa agama sama dengan bu. Ya enggak? Ilmu tanpa agama sama dengan bu. Agama tanpa ilmu sama dengan lum. Inilah. Karena teknologi turunan daripada ilmu. Kalau ingin agama itu tidak lumpuh harus diisi ilmu pengetah. Maka di Hindu kita diajarkan para widya dan apara widya. Demikian anakku. Jadi kesimpulan kita melalui agama hidup menjadi terarah. Eh ya? Ya? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. dengan seni hidup menjadi in oke. Tiga-tiga dah nih. Terarah mudah indah. Jangan sampai serakah. Sampai ya? Nah silahkan yang lain. Baik. Nah ternyata ibu guru nih. Ibu guru matematika ya bu? Sampai bu ya? Iya. Ini anak-anak semua dengarkan keluhan ibu guru. Berarti Anda salah satu diantaranya itu. Atau semuanya laki-laki seperti itu. Ya enggak? Saya buat nyanyi. Tidak semua laki-laki Begini Ibu kalau kita kembali pada perkembangan peserta didik. Bukan pertumbuhan bu. Kalau tumbuh kan menyangkut fisikal tapi perkembangan menyangkut mental. Anak-anak dari SMP ke SMA itu sedang mencari identitas ibu. Sedang binal ibu. Makanya kita tidak ingin membungkam sebenarnya di tiang sendiri ibu. Pernah mengajar SMA? Aneh-aneh ini perilakonnya orang yang mengajar agama. Umurnya berselisih ben pedek. Boneka ke sekolah nikit timpal celok ini cuma wang wang itu sudah biasanya SMA itu namanya apa? Semut-semut merah katanya hobi mesa ya masa-masa di sekolah sekarang begini ibu memang agak sulit karena pendidikan zaman dulu kita lebih mementingkan disiplin dan sekarang seperti tadi adalah belajar yang merdeka ibu. Merdeka selalu disalahartikan adalah apa? Sebebas-bebasnya liberation. Titian kembali bagaimana proses pembelajaran yang mahar dikada sebenarnya membangun nilai dan mencari jati diri tapi kita sekarang kehilangan jati diri ibu dengan adat seperti ini tapi ingat ibu ya di sekolah ini adalah proses kita berproses kita berproses maka dalam proses ini kalau kita kembali pada karma sebenarnya jadi atau tidak jadi tapi ketika ibu sudah melakukan itu bukan anak-anak tapi ibu mengkredit seperti omongan tadi kita setelah mengantarkan kuda yang haus ke sungai yang masalah mau minum itu urusan sang kuda karena sebagian berapa sih berapa jam di sekolah anak didik kita 8 jam ada 16 jam di luar kita apalagi di rumah kalau masa bodoh orang tuanya berdarah-darah kita berbusa-busa kita beritahu tidak mungkin itu apalagi makin kalau guru terlalu keras malah di komplain oleh orang tua tinggal sekarang ibu bagaimana pohon maaf mencari titik sensitivitas pada anak itu makanya lembaga counseling jadi sangat penting makanya tugas sekarang harus minum pil kesabaran kalau itu masukkan dalam hati susah kalau saya malah dilarang anak itu semakin membandel tugas kita apa mari membuat dia malu itu prinsip itu yang ada lulu karena paradoks sekarang saya juga begitu makanya disini seorang guru tertantang mampu tidak nilai seorang guru terletak bagaimana dia mampu mengarahkan ini kalau hanya mekejang murid mengap mekejang alu-aluan sama kalau cerama pada orang baik aman kemarin si warati di LP saya ceramah di lembaga pemasyarakatan disitulah nilai kita semakin keras materi yang ibu akan semakin tertantang apalagi semakin usia kadang-kadang kesabaran semakin nambah semakin tua semakin sabar sabar nanti sakit hati guru matematikan pelajaran yang paling disukai apalagi Niki sampai saya bangun dia kemaluannya bangun rasa malunya yang tinggi itu saran-sana tekniknya tergantung karena agama guru itu adalah seni seni mengajar itu seni mengajar itu seni saya rasakan bukan hanya guru agama karena di daerah Trang tahun 92 buka SMP yang mengajar matematika mengajak sekali kedituan itu aduh bang menggending kini joget konser tunggal kemudian setiap yang menang selawesi itu mau mau nye doang tapi nore makanya saya untung dulu tahun 99 saya jadi panduas provinsi modal bedik saya beli btn malas ngomong kalau kita balik dari selawesi seperti itu disembeli kita orang selawesi bilang disembeli saya jadi begitu kan selawesi sepeca kepala dengan badan memang saya ayam yang gede mentalnya bahaya begitu pese itu bapak belum tahu kita biasa minum darah ini oh iya bak di galung ketenang akalnya kalau darahnya manusia jauh lebih lesat kenapa sudah dibumbui saya bilang darah babi darah siap harus ketenang gesah itu kalau tidak punya mental begitu luar biasa jadi demikian ibu nanti tambah dengan minum silahkan ibu konsultasi ke dokter carilah obat pil kesabaran bila perlu nyumah di meja terus sakit tangkapin minum sabar oke saya kira demikian ibu begini anakku tanpa sengaja ya sengaja kalau sengaja berarti anda sudah kontrok di otak anda tidak sengaja tidak dikontrok ya gak permasalahannya dosa pun ada tiga anak pataka ati pataka maha pataka dia katakornya dosa yang kecil tetap berdosa oke karena apa begitu anda padahal ngomong gak kontrok eh jelek anak ingat dengan perkataan gelek itu setelah ngomong baru anak ingat memori tetap kalau anda merencanakan sebelum ngomong sudah direncanakan memori sudah kuat setelah ngomong juga sudah melekat lagi yang cari silah setengah dosa itu tapi tetap tidak ada karma tanpa pahla yang tahu sengaja dan tidak sengaja kan anda si pelaku oke oke sudah ya silahkan yang lain oke seling-seling seling-seling luwong ini pun luh muane ini 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 murid ini begini nah tadi murid merotes guru ya eh saya saja diprotes sama cucu saya kenapa kenapa cucu kan masih ngerti apa nah cara merotesnya bukan frontal perlu ibu guru bapak guru di akhir semester ngai kuisemen apa barangkali yang tidak disukai murid secara umum ini penting ini saya aja ngajar seperti itu di kampus ayo buat penilaian akhir dengan saya sehingga saya melakukan evaluasi diri maka dengan demikian merotesnya juga saya tidak suka guru kuasa wacanai saya dengan mahasiswa saya pasti yang banding lawan sederhana saya ngajar pertama kali masuk pilsafat ilmu muane berkelase aula karena digabung banyak kenapa bapak tidak ngajar awak sibuk ngorto saya ngajahin itu cara saya kalau doken doken pasti kenapa semester satu masih transisi dari anak-anak SMA saya paling enak ngajar di pasca sarjana karena mekejang betul karena betul cari ilmu kalau sudah kita ngajar di semester satu semester dua sampai semester empat nak nung masih soalnya mecanda maka dengan demikian apa ibu kalau dia ribut pusuk ya ya gak guru sing pelih ya gak karena apa kita kembali ada arus simbiyose mutualisme antara guru dengan siswa penting anakku maka besok kalahin menerba uyut jema laptop kalau ngajar laptop pakai slide dan sebagainya maka dengan demikian ini penting sekali kenapa pengbedikan uyut kalau dulu jaman saya bu jaman saya ngajar di sempak ngajar penghapus timpuk nesne nak nung siswanya ngoyok murid ngoyok jahani aja ragok timpuk kepan santal maka dengan demikian apa kembali dengan cara itu mari kita koreksi makanya kalau anda seperti itu ngiring kita terbuka semuanya ke lembaga milik bersama saya katakan mohon maaf ya ini institusi teori lembaga ada agen ada aktor ada struktur teori kita nih stikang pak guru struktur undang-undang yang ada disini aktor anda aktor kerjasama antara agen aktor dan struktur harus yang baik karena proses pembelajaran dan pendidikan kemudian saya sudah diprotes tadi dengan cara santun nanti berikan ruang bapak ibu guru ya epal wating terakhir ini tolong jangan sampai guru ngamul karena senyak masuk masuk ketika keluar bukan ngamul tapi memberikan pelajaran untuk dia inilah yang bisa saya sampaikan untuk adek gurunya keras kepala kalau tidak kepala sebelek murid juga keras kepala guru kencing berdiri murid kenceng berlari makanya ngiring bersama-sama kita mengisi jadi guru pun harus belajar apalagi jadi pelajar ya tambah belajar lagi the alpha ke guru kenapa kita tidak tahu Anda besok jadi guru ketika guru Anda hukum karma akan segera cicih kena rasanya cepok sakit tangan hati ini jadi dengan demikian saya katakan nakal boleh jahat jangan rasa ingin tahu itu akan lebih progresif mengindin sesuatu pertanyaan lebih singgir saya kira demikian mari kita hargai guru kita karena kita ingat sing dadi al pake guru saya kira demikian mudah-mudahan proses pembelajaran ini berjalan sebagaimana mesti secara alamiah kita harapkan natural dan menghasilkan yang cultural yang berbudaya sehingga apa yang kita perlu ini memiliki makna bagi kehidupan kita demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi menjelang siang mudah-mudahan anakku semua menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari sebagai akhir kata dan bapak ibu guru mungkin hari ini dia sudah menumpahkan keluh kesahnya ibu mari kita terima kita koreksi bersama demikian juga anak-anakku semua kalau kau berani terus menghina guru kasihan nasib yang jelas tidak ada satu pun guru yang menginginkan anaknya mundur tapi anaknya ingin maju mari kita airi Om Santi 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 Om Saksima terima kasih selamat menikmati